Pagi ini kita akan lanjutkan terus tentang raising up the standard, membangkitkan standar kita dan tentu hari ini saya mau sampaikan tentang fase-fase doa. Sudara, setiap kali kita mau meningkat di dalam peruhanian kita, tentu kita akan meningkat di dalam doa kita. Bukan saja waktu yang kita luangkan untuk berdoa, bukan waktu yang panjangnya berdoa, tetapi kualitas berdoa. Amin, Sudara. Sebab kita tahu, Sudara, bukannya panjangnya doa itu yang Tuhan berkenan, tetapi doa yang berkenan adalah disampaikan atau dinaikkan oleh hati yang benar dan kehidupan yang tulus di mata Tuhan. Amin, Sudara. Seperti kita melihat Elia, Elisa, Sudara, dengan satu dua patah kata, api turun dari surga dan membakar 50 prajurit. Itu adalah doa yang sangat luar biasa, Sudara. Dia dapat, bagaimana saya mau katakan, dia dapat doa itu kita tahu di alam roh, tetapi dia dapat mengubah atau kuasanya mengubah dari alam roh menjadi alam kenyataan. Api itu api nyata, Sudara. Dan dia bisa lakukan seperti itu. Berarti ini adalah tahap-tahap doa yang cukup tinggi dan kita makanya saya mau katakan doa itu ada banyak tingkatannya. Nah, kita mau doa yang ada yang lebih dalam lagi. Ada amin, Sudara. Kita mau doa di mana, haleluya, pintu gerbang surga digoncangkan. Amin, Sudara. Kita mau doa sedemikian rupa di mana, Sudara, situasi negara dan bangsa kita pun diubahkan karena doa-doa kita. Amin. Sudara, percaya enggak? Percaya enggak? Bahwa yang memilih Ahok akhirnya adalah doa-doa orang benar yang di gereja. Ada amin, Sudara. Ini penting sekali. Kita melihat, Sudara, peperangan rohani itu nyata. Amin. Nyata enggak? Saya rasa nyata banget. Kenapa nyata, Sudara? Kita melihat gubernur yang telah buktikan prestasi kerjanya di Jakarta. Saya lihat yang sebelumnya kita tidak melihat apa yang terjadi setelah gubernur sekarang ini yang telah lakukannya, ya Sudara. Kali jadi bersih, hujan enggak banjir lagi. Kali jodoh dibersihkan, itu tempat-tempat yang dosanya selangit, Sudara. Kita melihat buktinya, tetapi pada saat bukti itu diberikan kepada umum, orang masih tidak bisa mengakuinya dan menerimanya. Kenapa, Sudara, Kenapa? Kenapa tidak bisa mengakui kenyataan yang ada di mata mereka? Sudara, saya mau Sudara pikirkan. Jangan marah-marah. Karena mereka dibutakan. Sehingga tidak dapat menilai dengan baik. Nah, apa yang bisa membuka mata mereka yang buta itu? Hanya doa. Makanya di Ephesus dikatakan doa supaya mata hati mata mereka diterangkan, dibukakan. Sebab jika Tuhan tidak menerangkan mata hati kita, kita tidak dapat melihat kebenaran. Apa yang kita lihat, semua di dalam kegelapan. Bagaimana sih, Sudara, kalau datang satu tempat, semuanya gelap. Tiba-tiba kita ada buka shopping mall yang serba gelap, enggak ada lampu, Sudara. Sekalipun barang-barang yang dipaju yang bagus, Sudara tetap tidak bisa melihat. Dan tidak dapat membeli dan melakukan transaksi yang baik. Betul atau tidak? Makanya, Sudara, amat penting, Sudara, bagi umat Kristen dapat melihat kebenaran di dalam terang kasih Tuhan. Ada amin, Sudara. Ada amin, Sudara. Kita harus dapat melihat. Dan kita melihat di sini, Sudara, hari ini kita akan sampaikan adalah, Bagaimana murid-murid Tuhan Yesus yang tidak tahu bagaimana berdoa. Terus terang. Saya melihat di kisah para rasul, pasal satu. Setelah Tuhan Yesus bangkit dan naik ke surga dan kemudian mereka ditinggalkan. Dan tentunya mereka selain merasa sedih, kehilangan, karena selama ini mereka selalu ada di dalam hadirat Tuhan Yesus, muzizat selalu terjadi. Makanan selalu dicukupkan, ya kan Tuhan Yesus kemana saja. Ada terobosan, muzizat kesembuhan, tengking sen. Itu mereka senang sekali melihat Tuhan Yesus bersama tiga tahun setengah. Mereka melihat hal-hal yang dahsyat. Dan mereka tidak khawatir apapun juga, Sudara. Ya namanya, Sudara, bayangkan kalau Tuhan Yesus selalu di samping kita. Ya kan aman banget, nyaman banget, Sudara, bukan malaikat lagi yang menyertai Tuhan Yesus. Itu hadirat Allah sendiri dan keluar masuk kemana-mana. Terobosan yang luar biasa, Sudara. Tapi pada saat Tuhan Yesus disalibkan dan mereka sangat kehilangan. Amin, Sudara. Mereka mulai berpikir bagaimana berdoa. Baru tahu, waduh kehilangan nih Tuhan kita. Bagaimana kita harus mencari dia lagi. Dia tidak ada di bumi lagi. Tidak bisa melihat dia secara fisik. Mereka mulai murid-murid ini belajar berdoa. Kita semua mulai tahap doa seperti mereka, Sudara. Mari kita melihat terdahulu di kisah para rasul pasal satu. Saya melihat, saya supaya Sudara tahu, murid-murid pun belajar dari tidak tahu berdoa sampai berkuasa di dalam doa. Amin, Sudara. Sudara mau berkuasa di dalam doa? Sudara mau pada saat Sudara berdoa sesuatu terjadi? Mau enggak, Sudara? Tentu saya juga mau, ya kan? Saat berdoa, terobosan terjadi. Saat berdoa, Tuhan jawab. Saat berdoa, Tuhan pimpin. Amin, Sudara. Semua orang mesti ada kerinduan seperti itu. Demikian juga kisah para rasul kita melihat. Apa yang terjadi? Pasal satu, ayat dua belas. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Ini adalah setelah Tuhan Yesus diangkat ke surga dan mereka kehilangan. Sudara pernah merasakan enggak? Seperti Sudara setelah antar mungkin anak Sudara, orang tua Sudara di bandara kemudian mereka masuk ke kapal terbang dan pulang ke rumah rasanya aduh sesuatu hilang di hati Sudara. Saya percaya murid-murid seperti itu. Saya ingat pertama kali kita kirim Joanna ke Australia. Pas sampai di rumah Sudara, saya masuk ke kamarnya kok sepi gitu. Rasanya you miss somebody kehilangan. Lihat kamarnya. Dia sudah di Australia, cuman kita masih merindukan kehadiratnya. Apalagi Tuhan Yesus. Tapi ada juga yang pas istri atau suaminya yang ada, haleluya. Tapi saya percaya bukan di sini. Amin Sudara, bukan di Filip dan email. Ada yang puji Tuhan, suami gue enggak ada. Saya ingat dulu, ibu saya tuh kalau hari minggu dia, kalau enggak ada tamu datang ke rumah saya, ibu saya udah gelisah saja. Karena dia tahu ayah saya pasti ngocehnya banyak karena enggak ada tamu ke sepi. Dia bilang, aduh. Dia enggak tahu doa kan. Kok enggak ada tamu? Soalnya kalau enggak ada tamu, dianya ditegor, anak-anaknya juga kena Sudara. Tapi kita percaya dalam rumah Tuhan, amin Sudara, kita selalu rindukan suami, istri, anak-anak di samping kita. Itu adalah yang sehat, amin Sudara. Yang sehat, amin Sudara. Nah pada saat ini apa yang terjadi setelah mereka tiba di kota, ayat 13, naiklah mereka ke ruang atas. Lihat betapa sedihnya mereka menyepi. Berarti mereka isolasi, mereka tidak mau kemana-mana, mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus, Yohanes, Jakobus, Andreas, Ilipus, Thomas, Bartolomeus, Matthius, Jakobus, Simon, dan Judas bin Jakobus. Jakobus. Mereka 12, tinggal berapa murid? 11 murid sudah. Dari 12 murid yang selalu mereka berkumpul dan apalagi pikirkan makan baru makan, perjamuan bersama dengan Tuhan Yesus. Dan tiba-tiba 2-3 hari lagi dan kemudian berapa hari Tuhan Yesus diangkat dan aduh rasanya kesetiaan. Tentu pada saat Tuhan Yesus mati bangkit, Tuhan Yesus masih kunjungi mereka berkali-kali, tetapi sekarang mereka tahu Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Tidak dapat melihat dia setara tubuh yang mulia itu. Nah pada hari itu, saudara ayat 15, berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul itu, kira-kira 120 orang banyaknya lalu berkata, Hai saudara-saudara haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan roh kudus dengan perantaran Daud tentang Judas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di tempat pelayanan kami. Judas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kerja, kejahatannya lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya setelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri, hakaldama artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab masmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Sekarang ini mereka tahu saudara ada satu hal yang harus mereka lakukan yaitu memilih seseorang untuk menggantikan siapa? Judas yang sudah hianat itu. Dia tahu rasul ini harus dua belas orang dan tapi mereka tidak tahu siapa yang harus menggantikan Judas. Akhirnya mereka pilih dua orang. Siapa mereka? Jadi harus ditambahkan pada seorang bagi mereka berkumpul yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat di surga meninggalkan kami untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Siapa yang ayat 23? Dua orang Yusuf dan Matias. Lihat gak? Yusuf dan Matias. Nah saudara mereka ini masih belum dengar baik-baik. Belum mengerti bagaimana dipimpin Tuhan, mendengar suara Tuhan, dipimpin di dalam hati nurani mereka. Mereka gak ngerti. Tetapi mereka ada satu kerinduan. Nah saya ingin tekankan ini. Kerinduan mereka adalah mencari tahu kehendak Tuhan. Ada amin juga. Jadi mereka sepakat begini. Siapa yang gantikannya ya? Nah mereka tidak mau pilih dengan keinginan diri mereka tetapi mereka mau serahkan ini kepada Tuhan. Tuhan biar kehendakmu yang jadi. Engkau yang pilih. Tuhan luar biasa. Bayangkan saudara kalau kita mempunyai sikap seperti ini dalam segala hal saudara. Maka Tuhan akan sangat berkenan. Karena ini adalah satu hal yang membuat Tuhan berkenan. Yaitu menghormati pendapat Tuhan. Ada amin saudara. Saya merasa kalau ada orang menanyakan saya tentang pendapat saya, tentang hal-hal rohani. Saya merasa bahagia. Bukan berarti saya sombong tapi saya merasa wah ini orang ingin tahu kehendak Tuhan. Sehingga menanyakan saya hal-hal rohani, apa yang harus dilakukan. Itu adalah hal yang berkenan. Ada amin. Makanya penting saudara seperti Mas Murzatu mengatakan selalu mencari orang yang benar untuk menerima nasihat. Nah ini mereka tidak tahu lagi karena selama 120 murid ini mereka bingung. Siapa ya Tuhan mati ya satu-satu lagi. Yusuf yang harus menggandikan Yudha. Nah apa yang terjadi lihat kita baca. Mereka semua, 24, berdoa dan berkata. Mereka semua berdoa dan berkata ya Tuhan engkau yang menahati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang engkau pilih dari kedua orang itu untuk menerima jabatan pelayanannya itu. Kerasulan yang ditinggalkan Yudhas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya. Lalu mereka apa? Membuang undi. Saudara lihat. Di dalam kitab kisah para rasul. Hanya satu kali ini mereka buang undi. Saudara lihat sebelumnya, berikutnya tidak ada lagi. Kenapa tidak ada lagi? Karena mereka sudah mengerti mendengar suara Tuhan. Ada amin sudah. Siapa yang pernah buang undi waktu berdoa? Wah, semua sangat rohani banget. Saya pernah buang undi, saudara. Saking desperate-nya, saudara. Ini kasih tahu gak ya, rahasia saya. Yaudah gak apa-apa, demi pelajaran amin. Saya ingat, saudara. Saya pernah ceritakan pacaran dengan seseorang, bukan ibu. Sebelum ibu. Ada kelinduan, pengen tahu Tuhan apakah ini adalah kehendakmu. Wah, sangat rohani ya, saudara. Cuma gak tahu bagaimana dengarnya. Dan sudah dibutakan karena kecantikan orang itu. Tentu sih, Tuhan bilang enggak juga mau aja ya, kan. Buang undi, saudara. Kebetulan, makanya buang undi ini, saudara, jangan lakukan lagi. Bahaya, karena bisa dimanipulasi oleh kedagingan kita. Dan saya doa Tuhan, kalau ini kehendaknya, kehendakmu. Aduh, aku pengen banget kawin sama dia. Ya kan, saudara. Ada yang seperti ini terjadi? Oh, enggak ada di sini, haleluya. Nyatakan. Kalau dia beli coklat buat saya. Waduh, saudara. Kebetulan dia ada di Australia, saudara. Ternyata benar kembali dia bawa sekotak coklat bentuk hati. Kalau kita sudah dapat tanda seperti ini, besoknya sudah kawin. Tapi ternyata tidak demikian, saudara. Buang undi ini, saudara, adalah satu hal yang sangat primitif cara doa kita. Jadi, akhirnya, saudara, setelah itu puji Tuhan, saya enggak buru-buru langsung kawin, haleluya. Dia juga enggak mau. Tetapi, lewat lebih banyak doa lagi, baru kita mengerti. Buang undi ini, sekalipun tandanya positif, tapi kalau melanggar firman Tuhan, itu tidak berlaku. Kenapa enggak berlaku? Karena mantan pacar ini bukanlah orang Kristen. Jadi, undi apapun, dikasih satu dus coklat pun tidak berlaku di mata Tuhan. Dengar baik-baik. Jadi, semua segala sesuatu, sekalipun buang undi, harus diada dalam jalur firman Tuhan. Ada amin, saudara. Misalnya lagi, saya kasih contoh yang gampang. Apakah mesti bawa perpuluhan? Kita buang undi. Tuhan, gue bawa perpuluhan atau enggak. Tautanya, Tuhan, saudara, terima undi. Enggak usah bawa perpuluhan. Apakah undi itu berlaku? Enggak berlaku. Kenapa enggak berlaku? Karena enggak sesuai dengan firman Tuhan. Bedanya, umat rasul pada kisah pada rasul pada satu, mereka kena firman Tuhan. Sehingga mereka buang undi. Dan dua orang ini memenuhi syarat, saudara. Untuk menggantikan judas. Sehingga mereka buang undi, siapapun terpilih, enggak akan salah gitu. Istilahnya. Enggak akan salah. Tapi kerinduan ini yang saya mau tekankan adalah kita harus meningkatkan ini dalam kehidupan kita. Janganlah kita doa hanya seenaknya atau semaunya kita gitu. Tetapi kita belajar dari murid-murid ini, mereka mau menghormati pendapat Tuhan. Mereka mau menghormati kehendak Tuhan. Ada amin, saudara. Jika setiap jemaat mempunyai hati seperti ini, maka saudara kita akan melihat kita akan menjadi satu di dalam segala hal. Sebab kehendak Tuhan Yesus tidak akan memecah belakang kita. Ada amin, saudara. Dia pasti memberikan sesuam semuanya dengan kehendaknya. Sehingga kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Di sini kita melihat mereka berdoa, akhirnya matias yang dipilih Tuhan. Itu adalah tahap doa saya rasa kita yang belum kenal Tuhan, belum kenal firman Tuhan. Mungkin kita buang undi. Tetapi pada saat kita mulai bertumbuh di dalam pengenalankan firman, bertumbuh di dalam pengenalankan Tuhan. Maka cara-cara ini kita tidak akan lakukan lagi di dalam kehidupan doa kita. Kekristenan sangat tergantung dengan kehidupan doa kita, saudara. Kalau kita mau bertumbuh, pasti yang pertama bertumbuh di dalam persekutuan kita dengan Tuhan di dalam doa. Semua orang sulit berdoa. Tetapi saya juga percaya kalau kita mau ikut Tuhan, saudara. Ada suatu kerinduan di hati yang untuk selalu bersekutu dengan diri. Kalau sampai kita tidak bisa berdoa, kita harus mengecek, refleks diri kita. Apa sih yang salah sehingga kita tidak bisa datang ke hadapan Tuhan. Biasanya tentunya di dalam diri kita sendiri, saudara. Ada ganjelan, ada keras hati, ada kepahitan, iri hati. Sehingga kita susah berdoa. Amin, saudara. Ini adalah hal-hal yang umum. Saudara jangan merasa, aduh, gue lagi. Semua kita ada, saudara. Semua kita itu kadang-kadang timbul sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Kedagingan kita sehingga langsung menghindari hubungan kita dengan Tuhan. Makanya, saudara, iblis selalu mau menaruh batu sandungan. Yang pertama, supaya kita tidak dapat berdoa kepada dia dengan damai sejahtera. Amin. Makanya harus berani menghadapi masalah kita. Kalau ada sesuatu yang tidak benar, langsung mengakuinya. Langsung minta maaf. Kembali kita bersekutu dengan Tuhan. Ini penting, saudara. Kalau saudara tidak dapat berdoa terlalu lama, itu adalah tanda yang tidak baik. Bagi Smith Wigglesworth, saudara, setiap kali dia merasa sesuatu yang tertuduh, dia tahu dia berbuat salah, saat itu juga dia tidak tunggu sampai malam hari, saat itu juga dia akan berlutut dan meminta maaf kepada Tuhan. Dia mau cepat-cepat benarkan diri dia di hadapan Tuhan. Dia tidak peduli apa yang orang lain pikirkan. Yang penting dia harus bisa bersekutu dengan Tuhan. Amin, saudara. Nah, ini adalah satu hal yang saya mau tingkatkan. Apakah kehidupan doa saudara bertumbuh terus? Nah, kita melihat karena kerinduan rasul, saudara. Nah, saya ini mau tekankan. Kalau kita bisa selalu mencari kehendak Tuhan, saya jamin, saudara. Banyak-banyak terobosan terjadi di dalam hidup saudara dan juga banyak hal yang akan dihindari. Banyak hal yang dapat menyakiti kita. Kalau kita bisa mendengar suara Tuhan, maka kita tidak akan masuk, terperangkap di dalam masalah yang sulit, saudara. Saya puji Tuhan, saudara. Saat itu dengan kerinduan saya sekalipun kedagingan saya cukup kuat, saya berdoa dan kuasa. Saya cuma satu hal, Tuhan sekalipun saya senang orang ini, tetapi saya mau kehendakmu yang jadi. Saat itu, saudara, saya tidak mengerti firman. Kalau saya mengerti firman, sudah tidak ada pertanyaan seperti itu, apakah saya harus menikah dengan orang itu? Sebab jawabannya jelas, no. Ya kan? Jawabannya jelas. Karena firman Tuhan tertulis. Tetapi karena tidak kenal firman, saudara. Sehingga saya harus melewati lembah kesedihan yang tidak perlu itu air mata, tidak perlu dibuang-buang ke sana, saudara. Amin, saudara. Broken hearted yang tidak ada artinya, saudara. Si Debbie senang aja ketawa. Yang bisa dihindari. Ada amin, saudara. Tapi karena ya keinginan, kedagingan kita seringkali kita mengeras hati, saudara. Tapi puji Tuhan ada hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang doa. Saya bersyukur sangat. Sehingga, saudara, saya hampir, ya samalah saya seperti banyak dari kita pertama ya di dalam Tuhan. Bergerak dalam kedagingan. Sekalipun, saya mau saudara tahu, sekalipun saya mengalami Tuhan dengan dalam di Pulau Seribu, saya di jama Tuhan. Nangis di hadapan Tuhan, tetapi tidak berarti saya mengenal dan mengerti jalan Tuhan. Amin, saudara. Mengenal dan mengerti jalan Tuhan, kita harus datang kepada firman Tuhan. Kembali dipimpin oleh firman Tuhan. Saudara, kita bertumbuh dari tahap ke tahap berikutnya. Nah, saudara, jangan kecewa ya. Tapi biar kita, kalau saudara pernah gagal, jangan kecewa, saudara. Jangan kecil hati, sebab Tuhan selalu menolong, memulihkan, dan memberkati. Amin, saudara. Itu Tuhan kita, itu ala kita. Bapak kita itu tidak pernah putus asa. Selama kita berseru kepada Tuhan, Tuhan pasti ulurkan tangannya. Ayo, kembali. Ayo, bangkit lagi. Ayo, berjalan lagi. Nah, kita melihat setelah itu apa yang terjadi, saudara. Tahap berikutnya luar biasa. Ini penting sekali. Di hari Pentecostal, sesuatu yang seratus persen mengubah doa hidup mereka. Kehidupan doa mereka. Something mighty, luar biasa terjadi. Sehingga rasul-rasul ini tiba-tiba ditransformasikan. Mereka menjadi laskar-laskar pendoa yang luar biasa. Apa yang terjadi di pasal dua? Ketika tiba hari Pentecostal, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit. Suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan roh kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang salah dari segala bangsa di bawah kolong langit. Kita tahu ceritanya saudara. Tiba-tiba di hari Pentecostal yang seperti Tuhan janjikan. Roh kudus turun di atas rasul-rasul. Dan murid-murid Tuhan Yesus selama sebanyak 120 orang. Kejadian ini dengar baik-baik. Membuat mereka akses ke alam roh itu dengan leluasa. Mereka tidak tebak-tebakan lagi. Tidak pakai undi lagi. Tiba-tiba mereka dikasih suatu kasih karun yang besar untuk mengenal Tuhan. Dan mengenal suaranya. Pentecostal adalah pintu gerbang yang masuk ke alam supranatural. Ada amin saudara. Bersekutuan dengan Tuhan adalah hal yang supranatural. Yang ilahi. Yang divine. Supernatural. Bukan sesuatu yang jasmani saudara. Nah ini adalah senjata gereja. Ini adalah berkat bagi jemaat. Makanya kenapa kita selalu tekankan doa bahasa roh. Berdoa senantiasa di dalam bahasa roh. Karena kita tahu saudara saat kita berdoa saudara. Ada kuasa yang mengalir. Yang masuk ke alam roh saudara. Yang kata-kata itu tidak mempan. Kadang-kadang menterobos. Kadang-kadang kita tidak bisa tebus di alam roh yang jahat itu. Sehingga makanya Tuhan berikan suatu kuasa. Dengan berikan kita dibaptis dengan roh kudus. Dan berdoa dalam bahasa. Tapi saya berpuji Tuhan saudara gereja kita mulai mengerti. Kenapa kita harus bahasa roh. Sudah semua hamba Tuhan. Coyonggi saudara dikatakan pada saat itu yang gerejanya. Yang hampir mencapai satu juta jemaat. Tiap hari dia berdoa bahasa roh. Dikatakan doa berapa lama? Tiga jam. Doa apa saja? Saya tidak tahu. Tapi saya berdoa dalam bahasa roh. Kita tahu juga pendeta Niko ya saudara. Dikatakan saya kenal seseorang dikatakan pada saat dia datang di mobil dijemput saudara. Dia diam dia hanya berdoa bahasa roh. Tuh roh kudus masuk. Tidak kebetulan banget. Kenapa kita sulit bahasa roh saudara? Siapa yang merasa sulit berdoa bahasa roh? Ada yang sulit berdoa bahasa roh? Angkat tangan gak apa-apa? Ngaku. Susah? Betul susah? Atau ada yang belum bisa sama sekali bahasa roh? Angkat tangan. Belum bisa? Belum? Not yet? Oh belum ya? Nanti kita doakan nanti saudara. Sebab pada saat kita bahasa roh, iblis tahu saudara dengar baik-baik. Itu adalah senjata yang paling ampuh, paling luar biasa. Sehingga kita tuh merasa tertekan waktu saat kita mau berdoa bahasa roh. Mau buka mulut aja susah. Tetapi kalau kita terus seperti mereka, rasu-rasu berdoa, maka sesuatu yang dahsyat mulai terjadi. Hanya saat kita mulai berdoa, apa yang terjadi dalam doa meeting kita? Iya kan? Tuhan mulai jama, kita diperbarui dan bukan itu saja. Saya dengar begitu banyak kesaksian di mana keluarga saudara di jama. Yang dulunya tidak dapat di jama, hanya melalui doa ini mulai mereka di jama. Dipulihkan. Ada amin saudara. Saudara ingat saya pernah beri kesaksian Jackie Pullinger yang masuk ke Wall City. Yang semuanya tempat yang paling rawan saudara. Di mana tidak ada pemerintahan, kejahatan melimpa di kota itu di Hong Kong. Wall City sudah tidak ada lagi. Tapi sebelum dia masuk ke hanya tanah yang kecil tetapi ditinggalin ratusan ribu orang di satu wilayah yang sangat kecil. Dan dia masuk ke dalam untuk mengabarkan Injil saudara. Dan berminggu-minggu dia berusaha untuk bagi traktat untuk kasih Injil. Tidak tembus. Tidak tembus. Apa yang dia lakukan? Dia doa bahasa hari. Dua jam setiap hari. Abah syukur berapa jam? Hanya doa bahasa hari. Setelah itu tidak lama kemudian kepala gangster tiba-tiba berlutut lahir baru. Sebab itu kenapa saudara amat penting pada saat kita datang berkumpul, belajar. Di rumah belajar bahasa roh. Tidak lagi kemana-mana kita mulai berdoa. Meminta Tuhan dengan bahasa roh. Berdoa saudara akan melihat. Terobosan mulai terjadi. Murid-murid Tuhan Yesus saat ini sangat ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus lakukan. Dan makanya mereka hanya taat. Tuhan Yesus katakan tunggu di Yerusalem. Sampai roh kudus datang di atas. Saudara gereja mulai di hari Pentakost. Secara resmi gereja tidak dimulai di jaman perjanjian. Tidak dimulai di dalam Injil. Tetapi gereja dimulai di hari Pentakost. Petrus yang sebelumnya kita tahu takut pengecut. Ia akan menyangkal Tuhan Yesus. Setelah dia dipenuhi dengan roh kudus. Saudara dia berdiri di atas ribuan orang. Mereka mulai katakan dia. Mereka ini mabok kali ya. Minum anggur kali. Minum wine terlalu banyak. Makanya enggak mabok atau enggak. Bisa aja mereka katakan. Tetapi Petrus tidak izinkan mereka. Menghujat roh kudus. Berdiri dan mulai mengabarkan kebenaran dengan keberanian. Ada amin saudara. Luar biasa. Apa yang dikatakan. Lihat saudara. Lihat saudara. Lihat apa yang akan terjadi. Setelah tanda di hari Pentakostal. Dengar saudara. Ini akan terjadi di atas kita. Kalau kita percaya. Amin saudara. Dengar lihat. Demikian ayat 17. Pasal 2. Demikianlah firman Allah. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Bagaimana dia curahkan. Inilah curahkannya saudara. Curah di atas kita. Mulai kita berbahasa. Roh. Itu tandanya saudara. Sudah katakan. Pak kok mesti bahasa roh. Ya pasti. Karena kita bagaimana tahu. Kalau saudara dipenuhi roh kudus. Bagaimana kita tahu. Oh feeling saya feeling. Saudara di dalam Alkitab. Enggak ada feeling-feelingan. Kalau saudara dipenuhi roh kudus. Pasti ada tandanya. Amin. Seperti saudara dibaptis. Tandanya basah. Sama pada saat kita dipenuhi roh kudus. Kita berbahasa roh. Speak in tongues. Sedihnya saudara banyak. Malahan gereja pentakosa saat ini tidak menekankan lagi. Ini adalah berkat yang besar bagi kita. Kalau susah saudara merasa susah. Terobos dalam hidup saudara. Susah berdoa. Sudara tidak tahu bagaimana berdoa. Berdoalah dalam bahasa. Biarlah Tuhan penuhi kita. Sebab pada saat kita berbahasa roh. Sudara pernah dengar Donald Dickman mengatakan. Kadang kita lemah. Dia akan menghadapi musuh. Gak berdaya lagi. Apa yang kita lakukan? Kita diam-diam berdoa pelan-pelan. Kenapa begitu? Karena kita sedang charge manusia roh kita untuk berlawan dengan musuh. Amin saudara. Jangan diam-diam. Jangan pasif. Kita diam. Barang siapa menanti-nantikan Tuhan. Dia akan terbang seperti Raja Wadi. Lemah nih saudara. Terus berjam-jam. Nanti saudara akan melihat. Tuhan akan gerakan pada saat saudara sudah dikuatkan. Bangkit tiba-tiba ada firman yang keluar dari saudara. Mengatakan ke alam roh. Robosan itu mulai terjadi. Hikmat ataupun peperangan rohani ataupun tekanan sakit saudara. Pada saat manusia roh kita dikuatkan. Kita dibangkitkan. Kita dapat menaklukkan segala kuasa yang menantang. Amin saudara. Inilah murid-murid Tuhan. Yesus. Lihat hal yang terjadi. Lihat. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuah. Bernubuah tidak. Saya mau katakan lagi. Tidak hanya bagi pendeta saja. Sudara bisa bernubuah. Dan apa yang dikatakan. Perempuan akan bernubuah. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Visi akan dinyatakan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Mimpi dari Tuhan. Mimpi tentang apa yang akan terjadi. Mimpi apa yang Tuhan akan kerjakan. Amin saudara. Ini bukan hanya untuk pendeta saja. Tapi semuanya bisa bekerja. Kalau kita terus rindukan dan doa saudara. Tuhan pasti nyatakan. Karena Tuhan sudah janji. Saat kita dipenuhi dengan roh kudus. Tanda-tanda ini harus mulai menyertai kita. Ada amin saudara? Amin. Juga ke atas hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan kucurakan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan. Adakan apa? Muzizat-muzizat. Di atas, di langit. Dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap matahari akan berubah menjadi gelap gula. Ini adalah yang kedatang kedua kali. Tapi yang pertama ini kita baca-baca sampai sini. Bahwa muzizat mulai terjadi. Terobosan mulai terjadi. Saudara, itu adalah tanda-tanda gereja. Itu adalah normal, saudara. Hadirat Tuhan, muzizat Tuhan, visi, penglihatan. Itu adalah normal di dalam gereja seharusnya. Tapi begitu jarangnya sekarang. Kenapa? Saya percaya kita harus tingkatkan doa kita. Amin. Kita harus ada kerinduan di dalam Tuhan. Rinduannya apa yang pertama? Rindu untuk melakukan kehendak Tuhan. Amin. Saudara pernah tanya enggak? Saya selalu lihat dalam pengalaman hidup saya. Saat ada banyak-banyak masalah. Yaitu saat saya kurang tanya kepada Tuhan. Setelah itu banyak masalah kirikan. Oh ternyata mungkin ada satu dua hal. Saya sepelekan. Saya tidak tanya Tuhan lebih jelas lagi. Masih itu selalu kita yang salah, saudara. Apalagi saat kita di dalam peperangan rohani yang amat keras, saudara. Lebih hati-hati kita harus menghadapi musuh. Amin, saudara. Saudara ingat Daud. Saudara ingat Daud. Kaum pria, men fellowship baru sampaikan tentang Daud. Kenapa dia bisa ke Ziklek? Ingat, saudara. Kenapa dia bisa ke Ziklek? Satu sama. Pertama kali Daud karena takut oleh Raja Saul, takut binasa di peratan. Mendingan aku gabung dengan orang Filistin. Melangkah salah. Kita melangkah salah, seringkali karena kita takut. Aduh, takut. Waduh, gue bisa mati. Waduh, ini. Aduh, gue bisa. Akhirnya, karena ketakutan, kita melangkah salah. Kita malahan celaka. Ini penting sekali. Kenapa kita harus tingkatkan doa kita? Kita harus mulai tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa sih kehendaknya? Apalagi keputusan-keputusan yang saudara mau ambil. Baik itu dalam pekerjaan. Baik itu pilih jodoh. Baik itu mau pindah ke tempat mana-mana, saudara. Jangan lihat manusia. Saudara harus ada satu kerinduan yang besar. Tuhan, aku tidak peduli apa yang terjadi. Yang penting, apa sih maut lu? Ada amin, saudara. What do you want from me? Karena gitu banyak ya, saudara. Yang orang-orang di samping kadang-kadang bisa mempengaruhi kita. Jangan bilang saya tidak juga. Saya juga bisa iri, saudara. Pelayan-pelayan. Wah, ini gereja besar. Kok kita kecil? Sudah. Bisa. Tapi kalau kita ngerti panggilan kita, kita akan tahu Tuhan ada sesuatu yang Tuhan siapkan di mana gereja lain tidak punya. Amin, saudara. Amin, saudara. Jadi kita harus menghargai panggilan Tuhan. Selalu bersyukur, saudara. Saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Saya tahu ini susah mungkin bagi berapa di antara, saudara. Tuhan itu sudah menetapkan kita ya di tempat yang tertentu. Baik gembala maupun jemaah. Nah, karena kebutuhan rohani kita, itu Tuhan sudah tetapkan harus ke gereja mana? Nah, amin, saudara. Seperti saya, pada saat itu saya sangat rindu mengerti firman Tuhan. Tuhan pimpin saya ke Malaysia. Karena ini hamba Tuhan mengenal firman. Bukannya Indonesia tidak bagus, tetapi karena panggilan yang ada harus dilatih di tempat di mana yang cocok buat saya. Ngerti, saudara? Nah, gereja itu tidak besar. Sama. Dan di situ saya belajar. Tapi kalau saya pergi ke tempat yang salah, sebenarnya pada saat itu saya sudah permohonan sekolah Alkitab di Amerika, saudara. Wah, lebih keren lagi ya kan. Saya pengen ke Amerika. Kenneth Hagen di Oklahoma. Sudah diterima, saudara. Coba kalau saya ke sana. Pulang istri bule. Berantakan, saudara. Ya kan, enggak bisa, saudara. Jadi, kita harus ke tempat di mana Tuhan sudah siapkan. Enggak peduli dia besar, kecil, tetapi yang penting Tuhan ini tempatnya ya. Ya udah tempatnya gitu, saudara. Ada amin, saudara. Bukan keinginan itu, kedagingan saya itu masih banyak gitu. Kayaknya orang bule lebih keren ya. Belum tentu, saudara. Amin. Kita akan diberikan terbaik oleh Tuhan. Ada amin, saudara. Iya kan. Jadi kalau saudara, saya pasti yakin banget. Kalau saudara sudah mengalami sesuatu, hadirat Tuhan di tempat ini. Yang saudara diperbarui. Pasti ada tantangan. Ada amin, saudara. Pasti ada. Kalau enggak ada, bohong. Kehidupan kekristenan sesungguhnya adalah suatu perjuangan. Kalau saudara anggap, ya gue ikut kristen cuma jalan-jalan kaki, saudara. Itu sekeliru. Kehidupan kekristenan adalah sebuah perjuangan yang menuju hidup berkelimpahan. Konsep ini harus berakal di tempat ini. Kehendak Tuhan nomor satu. Kalau kita tahu kehendak Tuhan, hidup kita berarti dan memenuhi panggilan Tuhan. Ada amin. Lebih sulit perjuangan kita, lebih dasyat berkat kita. Lebih besar upah kita. Ada amin, saudara. Ya semuanya sama. Maka itu, saudara. Jangan sia-siakan kesempatan di mana saudara ada. Supaya terobosan lebih cepat. Amin, saudara. Saya melihat begitu banyak kesaksian, luar biasa dari Debi. Setiap minggu ini kesaksian kita ini makin banyak. Dampaknya, enggak kelihatan di gereja, tetapi di luar gereja. Nah itu mungkin panggilan kita. Ayah Debi yang selama ini keras hati, tiba-tiba Debi bisa iri dan sebagainya, itu serangan rohani. Tapi tiba-tiba jam satu malam diceritakan bagaimana ayahnya minta didoakan. Dan hari itu saya yakin lahir baru ambil perjamuan kudus. Saudara, apa yang lebih besar berkat keluarga kita terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin, diselamatkan jiwanya. Don't look, jangan lihat dari luarnya. Tapi lihat, what is your call? Apa panggilan? Jangan bandingan hidupmu dengan orang lain. Amin, seperti saudara yang, ya puji Tuhan, semua pada ngaku ya kan, iri kiri kanan, yang iri orang bebannya berat. Saudara, kalau iri itu orang, beban orang itu diletakkan di atas saudara. Karena, oh lu senang orang itu, oke bebannya gue kasih lu. Akhirnya kalau Naomi dulu iri ke kiri kanan, bebannya lima orang. Makanya jangan iri. Amin, saudara, setiap orang banyak masalah, kita aja yang gak tahu, ya kan. Kita pikir, ibu, Pak Jer, enak ya, kita ke Eropa. Iya gak tahu, ibu, dere, semingguan. Iya kan, kita gak tahu peperangan orang. Kita gak tahu masalah dan pergumulan orang. Tapi kita tahu Tuhan Yesus setia yang selalu menolong kita. Amin, amin. Ini kita melihat di sini, murid-murid ini mulai belajar. Saya senang, kenapa ya? Doa ini mulai ada dampaknya. Lihat, pertama, kalau saudara dalam Tuhan pertama, saudara pasti selalu doakan untuk diri saudara. Salah gak? Enggak salah. Tapi pada satu ketika, saudara harus mulai. Dia semakin besar, aku semakin kecil, Yohanes. Kebutuhan kita gak penting lagi. Amin, saudara. Ego kita gak penting lagi. Perasaan kita gak penting lagi, saudara. Sebab saudara akan lihat. Kalau saudara mau berperan dengan secara efektif. Saya kasih syarat, saudara. Gak boleh cepat tersinggung. Harus mati total. Kalau saudara belum bisa mati dalam perasaan saudara, saudara gak bisa berperan. Karena belum perang, iblis gampang. Dia tersinggung. Lu kalau ngomong ini dia tersinggung. Dia pakai orang siapa aja ngomong. Lagi mau perang gini. Senjatanya jatuh. Tapi kalau kita mati. Tersinggung. 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 Gue gak rasa apa-apa. Ayo perang. Udah mati perasaan namanya. Itu iblis paling takut. Mati. Perasaan. Bukan perasaan kepada Tuhan. Tapi tidak lagi peduli. Amin, saudara. Bedakan. Teguran jangan sampai mati perasaan. Kalau Tuhan tegur, kita harus terima. Tapi kalau tuduhan. Kalau ngomong. Kalau kedagingan kita. Iri hati dan sebagainya. Itu harus mati. Kalau sudara menjadi orang Kristen yang efektif. Itu harus mati, saudara. Jangan bilang orang Kristen. Barusan saya baca pagi tadi. Ahok dikata-katain dia bilang sakit-sakit. Sakit hati. Tapi senyum aja. Tidak ada orang, saudara. Yang tidak mengalami kata-kata yang mengkritik. Terimalah, saudara. Kalau benar, terima. Tapi kalau salah ya. Kita juga jangan marah. Kita pikirkan. Kita renungkan. Apakah benar aku begini? Kalau tidak benar, tolak. Tidak. Iya kan, saudara. Kalau tidak benar, kalau masih tidak tahu. Tanya, tanya. Eh, gue begini tidak ya? Jadi, saudara. Kita ini peperangan ini harus mengerti. Apa sih yang iblis mau kerjakan? Kita semua tahu. Di mana peperangan? Di? Pikiran kita. Membuat kita ragu. Membuat kita emosian. Itu adalah peperangan. Makanya, saudara. Kalau kita mau terobos. Amin, saudara. Kita harus tingkatkan doa kita. Lihat. Yang saya mau sampaikan luar biasa. Pasal dua. Pasal dua. Tahap ketiga. Lihat, saudara. Lihat tahap ketiga. Tahap ketiga. Pasal dua ayat empat puluh satu. Orang-orang yang menerima perkataan. Pasal dua empat puluh satu. Menerima perkataan itu memberi diri di baptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira tiga ribu orang. Mereka bertekun dalam. Nah, lihat ya. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Lihat gak, saudara. Kenapa mereka gak bisa berdoa terus tanpa pengajaran? Gak akan dalam. Seperti pertama-tama mereka gak ngerti Tuhan. Doa mereka tuh sampai satu tahap. Mentok. Karena gak ada doktrin yang benar yang untuk mendukung mereka untuk doa lebih dalam lagi. Apakah penting? Doktrin penting. Pelajaran firman penting. Kenapa penting? Supaya doa kita gak keliru. Ya kan seperti saya katakan tadi. Saya gak ngerti firman. Saya buang waktu doa-doakan yang seharusnya gak perlu didoa lagi. Karena jelas di dalam firman. Tapi banyak kita doakan hal-hal yang sudah tercatat di dalam firman. Buang waktu gak? Buang waktu. Dan bisa keliru. Dan bisa tertipu. Tapi kalau kita baca firman. Oh ini gue tahu. Ini gak usah doa. Ini hanya taat. Gak usah doa lagi. Misalnya kita harus ampuni orang yang sakit di kita. Itu perlu doa gak? Tuhan. Aku doa ampuni dia atau enggak ya? Doa sebulan kayaknya gue gak bisa ampuni. Gue bisa. Gak bisa saudara. Firman Tuhan katakan. Dia is clear. Ngerti gak? Gak usah ditanyakan lagi. Kita gak bisa lakukan. Bukan berarti gak bisa lakukan. Karena kalau kita minta Tuhan. Tuhan aku mau. Aku gak mampu. Aku mau. Kemudian aku bisa lakukan. Karena Tuhan akan berikan kasih karunianya. That is why. Oleh sebab itu saudara. Saya tekanan. Kenapa pelajaran firman ini penting? Karena kalau pelajaran ini tidak diberikan. Jemaat muter-muter-muter itu cetek. Dia bisa doa berjam-jam. Tapi tanpa diarahkan di dalam firman Tuhan. Terbatas kehidupan doa diri. You cannot go deep. Akhirnya itu. Itu aja yang doa. Misalnya saudara. Setiap kali ada kebutuhan. Kita semua kebutuhan. Setiap kali sepanjang lima tahun, sepuluh tahun. Kita hanya doa Tuhan. Cukupi, cukupi, cukupi. Uang saya ini juga. Tidak terobos. Terus doanya sekitar itu aja. Tapi kalau dihajarkan Matius 6.33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Langsung berubah konsepnya. Gue gak mau doa ini lagi. Gue akan doa Tuhan. Apa yang engkau suruh aku lakukan? Aku mau cari kerajaan Allah. Aku mau berkenan. Sudah apa yang terjadi? Sesuai dengan janji Tuhan. Maka segala sesuatu akan ditambahkan. Nah apakah sudara mau taat atau enggak ya terserah gitu. Makanya kita harus mengerti firman. Sebab menyingkatkan kita di dalam perjalanan rohani kita. Ada amin sudara. Kita melihat-lihat setelah mereka lahir baru. Setelah mereka dijama oleh roh kudus. Tiga ribu orang baptis. Apa yang rasul-rasul lakukan? Ajarkan mereka doktrin setiap hari. Karena pada saat doktrin diajarkan, mereka gak tanya-tanya lagi rasul. Mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan. Luar biasa makanya sudara. Kita mau ikut ya. Apa yang diajarkan di dalam. Nah lihat apa yang terjadi. Luar biasa. Makanya gereja mula-mula itu beda sekali. Nah kita masih belum ya. Karena mungkin kita perlu belajar. Lihat apa yang dikatakan. Empat puluh empat. Empat puluh tiga. Maka ketakutanlah mereka semua. Takut apa? Takut akan Tuhan. Tau enggak. Jadi karena mereka berdoa baca firman. Takut akan Tuhan itu terjadi dalam hati kita. Kemudian rasul-rasul itu mengadakan banyak muzizat dan tanda. Apa sih yang mereka takut? Mereka takut. Supaya mereka hidup kudus. Enggak usah diajarkan. Jadi mereka tuh. Waduh gue lakukan ini. Berkenan enggak sama Tuhan. Berkenan enggak sama Tuhan. Ini selalu menjadi patokan dalam kehidupan jemaah. Do you have the fear of God? Apakah sudara punya takut akan Tuhan? Sebab firman Tuhan katakan kan. Semuanya jangan takut. Satu aja yang Tuhan mau kita takut. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu berarti menghormati kehendak Tuhan. Apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, marilah kita mengenal dengan baik. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Lihat enggak? Doktrin, doa, membawa mereka bersatu. Enggak gampang pecah. Gereja itu mau bersatu enggak gampang. Saya selalu doa, kenapa gereja enggak bisa bersatu? Hanya satu hal. Apakah kita ada takut akan Tuhan? Apakah kita berdoa? Lebih penting saya yakin dalam hal ini. Segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sudara tahu enggak, saya baru belajar satu hal. Kalau kita mau melihat doa atau gereja kita berkuasa. Saya enggak suruh sudara jual barang. Tetapi ke egoistik kita harus mati. Self-preservation itu harus mati. Kita harus tidak lagi banyak memikirkan untuk diri kita sendiri. Ini yang susah. Ini yang selama ini mungkin gereja susah. Kenapa kita? Jarang kita mau lebih memperhatikan kebutuhan. Dan bagi sudara yang membutuhkan hanya mau mengambil manfaat saja. Jadi makanya harus dibangun. Harus mempunyai pengetahuan yang benar. Nah disini sudara merupakan kunci kenapa muzizat itu selalu terjadi di gereja mulai-mulai. Bukan soal doa, bukan soal dia hebat iman. Bukan tetapi gaya hidup mereka yang selalu mengutamakan Tuhan dan pekerjaan Tuhan. Sudara, saya tidak mau sudara. Waktu kami mulai gereja, satu hal yang saya katakan. Saya tidak mau gara-gara uang untuk jadi batu sandu. Saya pernah lihat gereja gara-gara sebidang tanah diberikan cabang. Akhirnya pendeta seniornya rebut tanah itu. Bilang tanah ini harus milik pusat. Yang cabang bilang enggak ini harus milik caw. Itu sampai ribut di pengadilan. Gara-gara sebidang gereja sudah diberkati. Ribut antara harus ditaruh di pusat atau di cabang. Ribut. Keduniawian kita masih. Siapa yang ambil sabodoh lah. Lu mau ambil, ambil aja. Kenapa kita harus ribut tentang hal-hal itu? Enggak menjadi saksi. Ngerti sudara? Enggak menjadi saksi. Oleh sebab itu pada saat kita datang, Sudara, saya mau kasih kesaksian sedikit. Sudara, pernah dengar ya. Waktu kita pertama ke Jakarta, Sudara, dan enggak lama ayah saya meninggal, Sudara. Ya, ada sedikit harta lah, Sudara, Mas Bapak Betang. Dan saya tidak dikasih sama sekali. Ya, kalau lagi ada sih, enggak apa-apa. Kebetulan lagi susah, setengah mati. Sudara tahu kan, keadaan lagi susah itu, sudah ada kesempatan, ya, gue enggak dapat lagi. Itu pergumulan bagi diri saya. Tanya istri saya. Akhirnya harus puasa supaya mematikan tuh kedagingan. Nah, sudah jangan salah. Keluarga besar semua mendukung saya. Ayo, fight. Fight untuk terima, untuk dapat sesuatu. Saya bilang, enggak bisa. Saya kenapa enggak bisa terima nasehat mereka. Karena saya punya standar yang lebih tinggi. Yaitu Alkitab. Saya bisa fight, mungkin saya menang, Sudara. Saya pinter, kalau saya bisa pakai sebagai berbagai cara untuk dapat sesuatu dari ayah saya. Tapi saya hilang kesaksian saya. Bukan saja saya hilang kesaksian saja. Tahu enggak apa yang saya hilang? Posisi saya di dalam Kristus langsung turun. Kita kan posisi kita masing-masing. Kita mau sampai di mana? Kedudukan saya di dalam Tuhan dicuri gara-gara uang. Gara-gara cara kedagingan. Gara-gara enggak bisa mati keinginan. Ya sudah lepas. Enggak, gue enggak mau ribut. Ambil-ambil aja. Saya merasa kemenangan yang luar biasa. Ambil-ambil. Can you do that? Kenapa kita harus ribut hal itu? Sudara tahu ayah saya kaya banget. Satu batang emas juga cukup. Itu berapa miliar ya? Satu kilo berapa miliar? Wah, udah tiong-tiong saya nih. Ke Eropa setiap minggu. Tapi that's not the case. Sudara, kita harus belajar. Amin, Sudara. Mati ke ego yang kita. Amin. Enggak perlu. Kalau harus berantem, gara sekalipun dinyatakan benar, tapi kalau kita hilang kesaksian di mata Tuhan, jangan. Sebab pada akhirnya tahu enggak orang lihat, ini pendeta berantem juga ya. Masih ingin ini juga ya. Bukan soal benar enggak benar. Soal apakah Sudara ada kesaksian di mata Tuhan. Amin, Sudara. Amin, Sudara. Inilah sesuatu yang saya mau, Sudara, menjadi dewasa. Tahu apa yang Tuhan mau. Gereja di pasal dua. Kisah para rasul. Menyatakan suatu kehidupan yang begitu kudus. Sama sekali lepas dari segala harta. Saya rasa itu adalah tahap yang kita harus belajar. Tidak lagi terlalu pedulikan. Seberapa banyak rasul akan terima. Enggak. Rasul itu enggak jamah semua ini. Semua yang dijual dikembalikan untuk kembalikan. Untuk pelayanan. Sudara, saya baru tahu ya Sudara. Ingat dua minggu yang lalu saya bicarakan tentang 300 denari. Dimana wanita itu pecahkan minyak wangi yang harganya 300 denari. Kenapa banyak Sudara? Saya baru tahu. Di kantong persembahan Tuhan Yesus. Yang dipegang muridnya. Pada saat banyak orang mau makan. Ingat Tuhan katakan berikan mereka roti. Ingat enggak murid katakan Tuhan 200 denari mau beli roti buat semua orang. Berarti kantong persembahannya cuma ada 200 denari. Saya mau kasih tahu. Ternyata pelayanan Tuhan Yesus bukan pelayanan yang kaya. Dia enggak banyak-banyak buah. 200 denari saja. Saya pikir seribu kek, 2 ribu. Yang memberikan kepada Tuhan Yesus pada saat itu murid-muridnya sayang. Tuhan 200 denari mau beli berapa banyak roti? Mana cukup 5 ribu orang. No money. Makanya 300 denari minyak wangi. Muridnya ribut-ribut. Ya, kok dipecahin. Itu kalau dikasih orang miskin. Nah Sudara mengerti. Karena selama ini mereka kumpul kantong persembahan. 2 juta misalnya. Itu minyak wangi 3 juta gitu. Kepukul. Tapi satu hal lagi refleksi. Ternyata Tuhan Yesus enggak banyak uang pada saat dia di bumi Sudara. Apa adanya? Kala Tuhan Yesus sama pendeta sekarang. Kala jauh. Saya aja lebih kaya Tuhan Yesus. Malu kan Sudara? I think, gila ya Tuhan ya. Saya enggak pernah kepikir sampai saat roh kudus kasih tahu. Lihat, cuma 200. Ya ampun Tuhan. Tetapi, haleluya. Apa yang dibutuhkan Tuhan Yesus. Tidak pernah kekurangan. Perahunya paling bagus. Perahu itu paling bagus. Semuanya free. Dia enggak banyak. Tapi uangnya sedikit. Saya baru tahu, oh ternyata kita ikut Tuhan Yesus. Jalan-jalan kayaknya kaya banget ya. Swiss. Wah, Perancis. Orang paling hebat ya. Tapi uangnya pas-pasan. Tiket pulang malik. Iya kan? Sampai di sana ya dapat makan bersyukur. Karena mahal banget. Di Swiss itu makanan. Sudah saya kasih tahu. Jangan pikir di Swiss itu makanan enak. Siang aja makanannya enak. Pagi roti. Siang dimasak yang enak. Malam sop sama salad. Siapa yang mau langsing ikut ke Swiss. Malam roti. Udah dingin nih. Paling roti sop. Sopnya sama terus. Salad. Kembali sehat. Sudara jangan pikirkan ya sesuatu. Malahan di Pakistan makanannya lebih enak. Genyang terus. Daging melulu. Lucu. Di Eropa. Di Eropa. Lata. Udah dingin lagi. Jadi sudara. Minggu depan saya akan sampaikan lagi. Bagaimana murid-murid ini. Dalam doanya begitu berkuasa. Bukan jam panjang dia berdoa. Tetapi saya belajar sesuatu. Hidup yang menyangkal diri. Pada saat berdoa. Besar kuasanya. Ada amin. Pada saat saudara menyangkal diri. Pada saudara tidak mau. Menuntut hak. Yang saudara pikir itu adalah milik saudara. Saudara serahkan Tuhan. Biar ini hak. Saat saudara berdoa. Pintu surgawi dibukakan. Ada amin saudara. Mari kita bangkit. Biar ini hakiki. Biar ini hakiki. Dibukanku. Terima kasih. Terima kasih.